Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah Tidak terasa puasa Ramadan tinggal menghitung hari Bagi sebagian dari kita mungkin ada yang masih memiliki hutang puasa wajib ini Karena uzuh syarii yang tentu diwajibkan bagi kita untuk segera membayarnya Dengan dua opsi Mengganti berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan Atau membayar fitiah sebelum Ramadan tiba Nah berkaitan dengan membayar puasa ini ada banyak hal Yang juga harus kita perhatikan Agar kelak kita tidak memandang enteng Atau bermudah-mudahan dalam mengikapi hutang puasa Nah untuk membahas tema terkait seluk beluk hutang puasa ini Alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio Ada gurunda kita semua Kayi Haji Muhammad Fahid Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Sehat ya Pak hari ini ya Pak Alhamdulillah baik Terima kasih sudah hadir di studio gapai kemuliaan Pemirsa bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan terkait tema ini Atau mungkin juga pertanyaan lain Anda bisa menyampaikan atau mengirimkan pertanyaan Anda Melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Langsung Pak Kiai Sependek yang saya tahu yang saya paham Kalau kita memiliki hutang puasa Ramadan Itu bayarnya dua Dengan mengganti berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan Atau kemudian membayar fidriah Tapi kan tentu saja ada ketentuan-ketentuan Mana yang harus kita lakukan Nah seperti apa ketentuan itu Tafatau? Jadi yang pertama tadi sudah benar sekali Ada orang yang berhutang puasa Dia harus berpuasa di hari yang lain Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran Cari ganti pada hari lain saat bulan Ramadan Memang dia tidak bisa puasa dengan alasan-alasan yang dibenarkan di dalam agama Yang kedua ada orang yang juga wajib membayar hutangnya itu Di samping dia berpuasa kodok Dia juga harus membayar fidriah Ini di masa lalu ukurannya sekitar 675 gram Jadi 6 ons ya katakanlah hati-hatinya 7 ons Itu dia punya kewajiban untuk membayar puasa dan fidriah Ada satu kelompok lagi yang menurut sebagian ulama Dia tidak wajib kodok Tapi langsung hanya membayar fidriah Nah ini yang harus kita jelaskan satu demi satu Yang pertama yang wajib kodok Ini adalah orang yang memiliki udhur syarih Yang tidak menempel Tidak menempel kepada orang itu Kan tidak setiap hari dia safar Tidak setiap bulan dia safar Tapi nanti ada orang yang punya kondisi ketidakmampuan itu nempel Misalnya orang yang sakit Yang sakitnya itu sudah tidak bisa sembuh Apa contohnya pikun Pikun itu kadang-kadang dia merasa belum makan Dia makan sudah dikasih tahu ini bulan puasa Dia merasa sudah idul fitri Nah orang yang seperti ini itu nanti bebannya kan berbeda Jadi yang dibebankan untuk kodok Ini ada yang namanya arit dalam fikir itu Arit itu sesuatu yang datang dan pergi Contohnya safar Contohnya apa? Haid Ini datang dan pergi Contohnya apa? Penyakit Penyakit yang mungkin dia punya penyakit tertentu Ketiga bulan Ramadan dia sakit Nanti di luar Ramadan boleh jadi dia tidak sakit Nah orang-orang ini punya kewajiban untuk membayar seberapa lama dia tidak puasa Kalau tiga hari dibayar tiga hari Kalau empat hari dibayar empat hari Idealnya dia harus mengkodok puasa Ramadan itu pada waktu terdekat di mana dia mampu Misalnya saya karena mudik misalnya nanti tanggal 20 Ramadan tidak bisa puasa Nah kemudian kan sampai idul fitri kan Lepas dari idul fitri misalnya kita orang Indonesia itu kan lebarannya suka silaturahmi Dan pasti makan Karena itu akan mengembirakan orang yang kita kunjungi juga Katakan silaturahminya itu berapa hari? Tiga hari? Empat hari? Katakan satu minggu? Satu minggu muter di keluarga besar Kemudian mau balik ke Jakarta lagi kan Kalau yang mudik atau balik ke daerah Katakan sepuluh hari Begitu sepuluh hari dia dapatkan kesempatan untuk membayar kodok puasanya Maka itu yang harus dia kerjakan Kalau nanti dia undur-undur itu kata ulama ya tidak apa-apa Tetapi secara ahlak jangan sampai menabrak Ramadan kembali Jadi kalau sekarang tidak bisa puasa Kan setelah puasa itu untuk bertemu dengan puasa itu 11 bulan loh Masa iya sih dia tidak bisa puasa katakan 7 hari Dikasih waktu sepanjang 11 bulan untuk mengkodok yang 7 Maka dia harus selesaikan itu sebelum datang Ramadan Jadi batasnya itu Ramadan berikutnya Iya itu batas idealnya Tapi boleh jadi ini banyak orang yang merasa nyaman aja kan Ah saya boleh tidak puasa saya bayar nanti-nanti Ini buat kita sebetulnya semua orang yang punya hutang itu suka menunda-nunda Baik bayar puasa bayar hutang uang Nah kalau sudah lewat Ramadan lagi ini Itu tidak ada ketentuan hukum bakunya Tetapi dulu para sahabat nabi Itu kalau tidak bisa membayar hutang puasa Ramadan Sampai lewat Ramadan yang akan datang Maka mereka menambahkan vidyah Ya vidyah itu Menambahkan berarti Dia tetap kodok Dia tetap kodok tapi juga dia membayar vidyah Kalau ditanya dalilnya apa Tidak ada Tetapi sahabat ini kan orang yang mengerti Karena mereka hidup sezaman dengan nabi Boleh jadi kata guru saya Itu sebetulnya istihsanan Istihsanan itu adalah bagaimana semaksimal mungkin Kita berusaha melakukan yang terbaik dalam agama Kalau ada orang ini Santai-santai sampai nabrak Ramadan lagi Kan dia namanya berleha-leha Menggampangkan urusan dia kepada Allah Maka untuk menutupi dosa menggampang-gampangkan ini Dia tutupi dengan yang namanya sedekah vidyah Jadi vidyah tadi sebetulnya analoginya Karena dia tidak ingin kehilangan Kesempatan untuk memperoleh rahmat Allah Melalui memperbanyak amal ibadah yang baik Untuk menutupi ini Kekurangan dia pada aspek Tidak segera mengkodok puasa Ramadan Sampai menabrak Ramadan yang akan datang Jadi itu tadi ya Pak Kiai Mengganti untuk tiga kriteria tadi Tapi kalau kemudian membayar vidyah Itu untuk kriteria yang apa? Kalau vidyah itu yang pertama sakit yang menahun Kemudian nanti ada hilaf besar nih Di antara ulama Ini tentu bermanfaat untuk perempuan Kalau perempuan itu hamil dan menyusui Sebagian ulama ini melihat fatwanya Misalnya dua sahabat utama nabi Sayyidina Ibn Abbas dengan Sayyidina Ibn Umar Itu kalau ada perempuan tidak menyusui atau hamil Itu langsung boleh tidak puasa Cukup menggantikan setiap kewajiban puasa per hari Itu dengan membayar vidyah Ada ulama yang mengatakan tidak Perempuan yang hamil atau menyusui Kalau dia tidak bisa puasa Maka kewajiban dia tetap kodok Tidak ada kewajiban vidyah Ada yang mengatakan Kalau dia khawatir kepada anaknya Jadi kalau ada orang hamil Kalau dia puasa Dia merasa dianya sehat walafiat Tapi dokter wanti-wanti Ini kondisi janin bukan janin yang kuat Atau ketiga menyusui misalnya Ibunya kalau puasa Dia tetap merasa sehat walafiat Tapi boleh jadi asinya berkurang Maka anaknya keluar asupan Kan tidak bisa juga Anak bayi diajak puasa Kan dia belum punya kewajiban untuk puasa Kalau dia khawatir kepada anaknya Maka ada ulama yang menambahkan Dia bukan saja wajib kodok puasa Tapi dia juga wajib untuk membayar vidyah Jadi pilihannya yang pertama dia hanya wajib kodok puasa Tanpa vidyah Pilihan yang kedua dia wajib vidyah Tanpa kodok puasa Kemudian yang ketiga Melihat kondisi perempuannya Kalau sang ibu khawatir kepada janinnya Maka dia bukan saja kodok Tapi menambahkan vidyah Pertanyaannya Di antara yang tiga ini apa yang harus saya ikuti Ini sebetulnya rahmat Ini ketiga ulama berbeda pandangan Dalam menafsirkan Apa yang dibaca di dalam Al-Quran Itu mendatangkan rahmat Buat perempuan yang misalnya Tidak hamil Dalam rentan waktu yang berturut-turut Karena ada milah ya Perempuan itu rajin banget hamil Romadon ini hamil Berarti Romadon yang akan datang menyusui Tahu-tahu Romadon yang akan datang hamil lagi Romadon yang keempat menyusui Lalu hamil anak ketiga Romadon lagi menyusui lagi Berarti ada enam tahun Ketiga enam tahun ini Kita rasakan antara masa kehamilan menyusui yang begitu dekat Kan tidak memungkinkan dia untuk mengkodok puasanya Bukan tidak memungkinkan kesempatannya tertutup Selama enam bahkan mungkin tujuh tahun Kalau dia harus mengkodok Tujuh puasa Berarti satu tahun Boleh dikatakan dia berpuasa itu Lebih dari dua per tiga bulan Yang seperti ini Boleh jadi Fatwa yang bijaksana Mengikuti yang mengatakan Bahwa yang wajib Hanya membayar vidiah Tapi kalau hamilnya misalnya hanya sekali Menyusui sekali Kemudian pas dari itu anaknya besar Dan ibu merasa punya kemampuan untuk mengkodok Tidak ada yang salah Kalau dia berniat puasa bisa dua Niat kodoknya Niat berahlak kepada Allah Niat bersyukur kepada Allah Kemudian pas hari Senin Niat puasa Senin juga Akan bertumpuk begitu banyak pahala Tinggal yang menentukan itu Ukurannya adalah hati dia kepada Allah Jadi sebenarnya menggabungkan niat itu tidak masalah Tidak masalah Yang tidak boleh itu Kalau dibalik Misalnya Yang sunnah ikutin yang wajib Tapi kalau dia berpuasa wajib Yang sunnah akan dapat Jadi kalau misalnya saya mengganti Misalnya Oh udah ada sekalian puasa Senin Kamis Itu insya Allah kita malah dapat Iya Apalagi sama Dengan orang yang biasa nih Solat tahajud itu gak ada kodoknya Iya sih Tapi kata ulama Kalau ada orang yang biasa melakukan itu setiap malam Tiba-tiba satu malam sebagai manusia Pasti ada bolongnya Maka dia boleh mengkodok Solat itu Untuk apa? Menjaga perasaan dia Sama kan Kalau ada orang yang berpuasa Senin Kamis sepanjang tahun Begitu Ramadan Kan perasaannya dia puasa Ramadan Insya Allah biasanya puasa Senin kan Nah ketiga itu dia tetap dapat rahmatnya Sudah anda berpuasa Ramadan Anda mengenang kebiasaan puasa di hari Senin Itu tadi ya Itu bagian dari rahmat Allah Bagian dari rahmat Allah Pak kaya saya juga tertarik untuk membahas lebih jauh Tentang ukuran vidya itu seperti apa? Iya Ukuran vidya itu yang masyur kan satu mood Jadi memberi makan satu mood Satu mood itu yang tadi saya bilang tadi Itu untuk seluruh hari yang ditinggal kan? Satu hari ya Satu hari Satu hari Jadi mungkin kira-kira satu setengah kilogram Mungkin ya kira-kiranya begitulah ya Nah untuk hati-hatinya paskan saja dua kilo misalnya Jadi dua kilo Nah madhab sebagian mewajibkan itu dalam bentuk makanan pokok Kayak beras misalnya Ada Imam Abu Hanifah yang selalu mengkonvensi segala bentuk itu dengan uang Maka baik saja untuk dibayar dengan uang Ada yang berpendapat bahwa memberi makanan itu bukan ukurannya makanan pokok Tapi hidangan Kalau mau sedang baik kondisi ekonominya Maka saya selalu menyarankan Mila Untuk orang yang mau membayar vidya itu nasi kotak saja Saya kan gak boleh sebut merek ya Tapi nasi kotak Ada nasinya ada lauk yang pantas Saya pakai untuk berbuka atau sahur misalnya Kemudian itu saya sedekahkan sebagai vidya Itu tentu jauh lebih baik Mengapa? Begini Mila Dulu orang membayar vidya itu pakai kurma Karena kurma itu kan tidak butuh diolah Dia dimakan apa adanya Dulu orang misalnya membayar dengan gandum Untuk mengolah itu menjadi roti Itu tidak banyak rempah yang digunakan Tapi hari ini boleh jadi Orang memakan itu kan dengan banyak lauk misalnya Ketika kita kemudian mengatakan ini vidya Vidya itu sebagai ganti amalan saya kepada Allah Pertanyaannya Mila ketiga puasa Itu ingin dapat surga yang kelas berapa? Waduh maunya sih yang terbaik ya Tapi kita kadang-kadang ingin dapat yang terbaik Tapi dengan modal pas-pasan Nah kalau saya selalu mengambil fatwa yang guru saya bilang dulu Jadi serahkan itu dalam bentuk makanan yang siap dimakan oleh orang miskin Satu hari satu Baik Ini Masya Allah nih masih banyak juga hal Yang juga harus kita perhatikan yang lain Pak Kiai nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini Ya Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Dalam episode hutang puasa harus bagaimana Pak Kiai kita lanjutkan perbincangan kita Kalau tadi Pak Kiai sempat mengatakan soal membayar vidya ini menarik Nasi kotak misalnya Tergantung nanti kita tinggal menghitung misalnya kita meninggalkan puasa berapa Misalnya selama satu bulan full 30 hari berarti akan ada 30 nasi kotak Atau 30 paket vidya beras Nah itu diberikan masing-masing satu orang atau bisa kemudian kita bagi-bagi Jadi kewajibannya Mila dari satu hari yang dia tidak puasa itu memberi makan satu orang Kalau 30 hari kan dia punya kewajiban 30 paket vidya Kemudian dia berikan misalnya kepada tiga orang Satu orang dapat 10 paket itu boleh Atau diberikan kepada satu orang sekalian Bahkan satu orang sekalian boleh Tapi yang tidak boleh Kalau satu paket vidya ini dalam satu hari kemudian dibagi kepada dua orang Itu yang tidak boleh Mengurangi hitungan ya Mengurangi haknya satu orang Tapi kalau yang lain itu kan dengan cara yang lain itu melebihkan ya Iya, kalau melebihkan itu tidak ada persoalan di dalam agama Jadi itu yang harus diperhatikan Itu yang harus diperhatikan Kemudian juga cara membayarnya Ini sebagian ulama ketat Jadi sebagian ulama mengatakan itu dibayar per hari Jadi begitu puasa misalnya Waktu sahur Dia kan sudah niat tidak puasa besok Maka titip sama suaminya kalau yang hamil misalnya Nanti sambil ke masjid Kasih ke orang miskin itu Adalah satu paket vidya Ada yang mengatakan boleh bahkan sampai nanti berbuka Ya kan Nah ada bahkan yang mengatakan Ya sudah nanti saja sekalian diakhirkan Nanti setelah 30 hari dikumpulkan jadi satu Kemudian diserahkan kepada orang miskin Ini bukan orang yang berhak menerima zakat Kalau menerima zakat kan banyak kriteriannya Ini hanya khusus buat fakir dan miskin Oke Kemudian Sebagian besar ulama mengatakan Tidak boleh diserahkan sebelum Ramadan Kan ada orang yang berpandangan misalnya Toh kakek saya sudah pasti tidak puasa Kalau gitu di bulan syaban saja kayak sekarang Sudah saya kasih videonya Itu hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkan Imam yang lain tidak membolehkan Kenapa? Karena kewajiban puasanya kan belum datang Siapa tahu nanti boleh jadi Dia bisa melakukan puasa pada hari tertentu misalnya Nah oleh karena itu memang yang paling bijaksana Dibayarkan setiap hari Dibayarkan per minggu misalnya Sepuluh hari Atau dibayarkan setelah rom akumulasi tadi Langsung diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerima Tinggal memilih saja mana cara yang lebih mudah ya Pak Geya Iya bisa dengan makanan Bisa dengan uang Karena kata-kata makan dan kata-kata itam Dalam kaitan dengan zakat Misalnya atau dengan fidya ini Imam Abu Hanifah itu punya sudut pandang yang bagus Karena latar belakang kehidupannya kan Di tempat imam yang lain Itu pada masa itu transaksinya masih barter Jadi orang punya barang dengan orang punya uang itu sama manfaatnya Tapi Imam Abu Hanifah hidup di Irak Yang waktu itu boleh dikatakan Sistem transaksinya sudah mengenal uang kan Transaksi cash gitu loh Tidak menerima lagi barter Maka kata beliau lebih bermanfaat untuk fakir miskin Menerima uang daripada menerima barang Karena boleh jadi dia tidak butuh sama kurma Dia tidak butuh sama beras Tapi dia punya kebutuhan lain Kalau ini konversi berbentuk uang Ini lebih baik Apa ingin saya sampaikan Kalau akumulasinya banyak misalnya Saya yang bermadab Imam Syafi'i misalnya Tapi melihat sudut pandang Imam Abu Hanifah ini Juga tidak keluar dari agama Beliau Imam masa salah kan gitu kan Maka kalau istri saya dulu Saya keluarkan kalau 30 hari 20 harinya dalam bentuk makanan 10 harinya dalam bentuk uang Oh jadi itu bisa juga dimix begitu ya? Karena itu akan meneramkan hati fakir miskin Jadi kalau kita mau mengeluarkan apapun kepada orang miskin Itu yang diperhatikan kayak Imam Abu Hanifah Itu kondisi fakirnya Apa yang paling dibutuhkan? Bukan kondisi saya yang mengeluarkan Karena yang membutuhkan mereka Nah yang seperti itu sebetulnya bijaksana kan Jadi ada yang mengeluarkan dalam bentuk barang Ada yang mengeluarkan dalam bentuk uang Ketika dua-duanya diberi kepada fakir miskin Fakir miskinnya senang Bahan mokoknya dia punya Untuk mengolahnya Dia bisa gunakan uang cash tadi Nah kalau uang cash itu berarti ukurannya Besarannya disesuaikan tadi dengan konversi satu Misalnya saya mau mengeluarkan dalam bentuk beras Maka saya cari beras yang pantas Bukan beras yang paling murah Tapi beras yang pakir Bukan juga yang paling mahal Kalau yang paling mahal gak pernah salah Tapi yang masalah itu kalau yang paling murah Cara yang paling adil di tengah-tengah Kalau ada beras harganya misalnya Hari ini Rp10.000 Ada beras yang harganya Rp30.000 Maka kita tambahkan saja Tengah-tengahnya Rp10.000 dengan Rp30.000 Keluar angka Rp40.000 bagi Rp2.000 jadi Rp20.000 Nah itu yang bijaksana Tapi kalau Anda punya uang Lebih bagus lagi Keluarkan yang paling baik Baik Masya Allah Pak Gai seperti biasa juga sudah ada pertanyaan Yang masuk ke GAPE Kemuliaan Kita akan simak bersama Assalamualaikum Mbak Ustadz Saya ingin bertanya Bagaimana jika ada orang yang sudah meninggal Tapi masih memiliki hutang puasa Tapi kita sendiri juga tidak tahu Berapa jumlah pasti hari puasa yang ditinggalkannya Sebagai keluarga yang ditinggalkan Apa yang harus kita lakukan ya Pak Ustadz Mohon jawabannya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Pertanyaan dari Mbak Rima Seorang guru nih Pak Kya Ini juga penting Jawabannya seperti tradisi kita di GAPE Kemuliaan Tidak menjawab dengan satu pandangan ulama Menarik Tapi saya menyajikan Apa yang diakini oleh sekian banyak ulama Dalam kasus ini Ada ulama yang berpandangan Maka wajib bagi walinya Jadi kalau ada anak meninggal Bapaknya nanti yang mengganti puasa anaknya Di balik dan begitu seterusnya Jadi ahli warisnya lah Yang dikatakan Kemudian berpuasa Puasa itu diniatkan Sebagai puasa Ramadan Yang tidak dikerjakan oleh orang yang sudah meninggal Ada yang berpandangan kembali ke vidyah Jadi kalau dia sudah meninggal Ini dalam pandangan orang ini Ini kan sebetulnya ibadah yang tidak bisa diwakilkan Solat misalnya Tidak bisa diwakilkan Tapi ada ibadah yang boleh diwakilkan Contohnya haji Haji secara keseluruhan Satu paket diwakilkan boleh Atau pada ibadah-ibadah di dalamnya Dia bisa berangkat ke Mekah Dia bisa wukuf di Arofah Tapi dia tidak bisa melontar jumrah Maka diwakilkan untuk melontarkan jumrah Nah sebagian ulama mengatakan Ini kan tidak bisa Yang merasakan puasa itu kan orang tadi Maka diganti dengan yang namanya vidyah Seperti yang saya jelaskan tadi Setiap satu hari yang dia tidak puasa Maka dia kena membayar Enam atau katakan tujuh ons tadi dari makanan pokok Sebagai vidyah Nah itu adalah kewajibannya Pertanyaan yang kedua Kita tidak tahu nih Jumlahnya berapa Jumlahnya berapa Sama dengan kaedah umum dalam agama Kalau kita ragu-ragu Kita harus ambil yang yakin Yang yakin itu apa misalnya Mila sholatkan Saya ini sudah tiga rokaat Apa masih dua rokaat Sebetulnya Mila itu tidak ragu dengan yang dua Tapi ragu dengan yang tiga Ini saya dua masuk tiga Apa saya masih dua Kan berarti yang yakin berapa Dua Maka kata Nabi Dia harus melakukan sholat Atas apa yang di alamat Yang dia yakini Yang dia yakini berapa Dua Nah sama Dibalik nih Orang tadi kira-kira Tidak puasanya itu Tiga puluh hari Apa dua puluh hari Yang dia yakini sebenarnya kan dua puluh hari Nah Kalau tidak ada ukuran lain Misalnya Yang bisa mendukung Memastikan dia dua puluh atau tiga puluh Maka dia puasa dulu yang dia yakini Dua puluh hari Satu Kalau dia mau pakai sudut pandang hati-hati Sekalian dia lebihkan Tapi kalau dia punya ukuran yang jelas Memang sakitnya berkepanjangan kok Misalnya Dia sakit parah di bulan Saban Dan sampai idul fitri Dia masih dikatakan sakit parah Berarti Ukuran ini mendekatkan kita Kalau dia tidak puasa sempurna Satu bulan Ramadan Maka nanti Kodoknya juga tiga puluh atau dua sembilan Maka nanti vidyahnya Dua sembilan atau tiga puluh Oke menarik Nah Pak Kiyahi bagaimana Kalau ada anggapan Seperti ini Kita memiliki hutang puasa nih Anggaplah yang tadi Kasusnya misalnya Si yang memiliki hutang puasa ini Kodarullahnya meninggal Begitu ya Belum sampai idul fitri nih Tapi ada kekhawatiran dari keluarga Kalau tidak segera ditunaikan vidyahnya Nanti akan mempengaruhi bagaimana Nanti dia di alam kubur misalnya Apakah betul demikian Artinya apa Artinya dari sudut pandang yang mana Oke oke Gitu loh Kalau keluarganya misalnya Memiliki kemampuan untuk membayar vidyah Segera Segeralah Apalagi kalau itu hubungan anak dengan bapak Itu bagian dari baktinya seorang anak kepada bapak Tapi ketiga misalnya Ya ini dihadapkan dengan dua pilihan yang pahit Misalnya Uangnya ada Tapi dibutuhkan oleh anak Yang meninggal kakek Kan gitu Kemudian di perpandangan Oh saya tunaikan dulu kewajiban saya kepada anak Sementara Allah itu Allah itu rahmatnya luas Ya itu tidak ada yang salah Nah yang seperti ini Mira Ukurannya bukan mendengar apa yang saya katakan Di pegapai kemuliaan Tapi ukurannya kembali Kepada hati nurani setiap orang Kalau dia mampu Segera selesaikan Agar urusan orang tuanya itu dengan Allah Selesai Tapi kalau dia memiliki kondisi Yang dibenarkan di dalam agama Misalnya Ini uang dibutuhkan Misalnya Ayahnya meninggal Kebetulan ibunya sakit Untuk bayar rumah sakit Mana yang didahukan Membayar rumah sakit ibu Atau Membayar Vidyah puasa bapak Dalam hal ini saya katakan Membayar rumah sakit ibu Itu lebih utama Daripada Menceper cepat Bayaran vidyah Atas puasa bapak Oke pertanyaan saya Pak Kiai Jika kita memiliki mungkin kerabat Saudara Atau tetangga misalnya Yang beliau memang secara finansial Agak kurang Begitu Tapi Mengalami juga sakit menahun Tidak bisa puasa juga Dan tampaknya Kalau untuk membayar vidyah juga sulit Tidak mungkin Itu bagaimana Pak Kiai Maka dia tidak punya kewajiban lagi Oke Oke Kalau sekarang misalnya Mila tetangganya Merasa kasian Kasian betul ya Sekarang Mila kasih sama perempuan tadi Misalnya istrinya Ini loh bu Saya dengar suami ibu kemarin Masih punya hutang puasa ya Ini saya niatkan Betul untuk ibu uang Pertanyaannya Sekarang ibu tadi jadi punya uang enggak? Jadi punya uang Karena uang itu bukan punya Mila Sudah punya ibu tadi Maka dia bayarkan itu sebagai vidyah Oke Dan misalnya kita Membantu untuk Membayarkan Begitu boleh juga Sangat besar pahalanya Oke Masya Allah Apa kata Nabi Siapa orang di dunia ini Yang membantu melepaskan Beban hidup orang di dunia Nanti Akan Allah mudahkan Beban hidup dia di akhirat Masya Allah Ada hadis lain mengatakan Wallahu fi'aunil abdi Allah itu akan selalu menolong saya Makanal abdu fi'auni akhihi Selama saya juga menolong saudara saya Masya Allah Ini menarik sekali Aduh ternyata dasyat ya Jadi kalau orang enggak bayar puasa Kan logikanya masuk neraka Iya Kalau Mila membebaskan orang tadi Dari api neraka Maka balasannya Mila juga akan dibebaskan Oleh Allah dari api neraka Jadi itu juga Teori itu juga kita bisa pakai Teori itu bisa pakai Dan menunjukkan betapa luas Dan murahnya surga Masya Allah Pak Gai ini menarik sekali Nasi kotak masuk surga Nah dari nasi kotak tuh Memberikan makan orang lain ya Pak Gai Masya Allah Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan kembali Setelah yang satu ini Pemirsa anda masih menyaksikan Gapai kemuliaan dalam episode Hutang puasa harus bagaimana Pak Gai Kalau misalnya ada seseorang Yang memiliki hutang puasa menahun Bahkan kalau mungkin ditanya Berapa banyak hari yang ditinggalkan Mungkin sudah tidak terhitung Nah itu aturannya seperti apa Pak Gai? Konsep agama itu Jadi orang itu diminta maksimal Ketika dia bertakwa kepada Allah Kita ambil contohnya Ada orang gak puasa kebangetan Berapa sih? Katakan 10 tahun Oke Berarti dia punya hutang Itu rata-rata mungkin 300 hari lah Katakan 300 hari saja Maka dia harus mengkodok ini 300 hari Pertanyaannya Apa akan selesai? Rasanya susah Kalau dia habis puasa Iya kalau langsung taubat Kalau enggak Untuk sampai ke puasa yang akan datang Itu juga 300 hari Maka kata ulama yang pertama Dia harus punya taubah sadiqah Dia betul-betul Ramadan yang akan datang Dia betul-betul puasa Lalu bagaimana? Kan dia punya akumulasi hutang 300 Seolah-olah Dia mau mengerjakan puasa Ramadan yang akan datang Kan sia-sia Uang hutang yang ada saja belum terbayar Tapi agama itu bukan matematika kayak begini Kata ulama Yang pertama tunjukkan niat dia Saya mau membayar semua kewajiban saya kepada Allah Gimana caranya? Tidak mungkin dia puasa sebulan Karena dia juga punya kewajiban lain Maka dilihat ukuran rata-rata orang Orang banyak kok yang bisa puasa Senin Tanpa kehilangan kesempatan untuk mencari rezeki Ini kan bukan soal mampu atau tidak mampu Tapi pada mau atau tidak mau Maka dia katakan Saya akan membayar hutang puasa saya Itu dalam satu bulan delapan kali Dengan cara puasa di hari Senin Dan puasa di hari Kemis Itu rata-rata orang bisa Kemudian ditambah tiga hari Namanya ayam ulbit Maka dia punya kesempatan untuk mengkodok sebelas hari Ketiga sepuluh bulan saja dia lakukan Itu masih sepertiganya Masih kurang dua pertiga Dan kemudian dia boleh jadi merasa pada satu masa Ada beban yang tidak bisa dia kerjakan Kata ulama Kalau sudah menahun begini Pertanyaannya Dia masih punya uang enggak? Tadi misalnya nasi kotak lima puluh ribu Satu tahun berarti satu juta setengah Kali sepuluh tahun lima belas juta Ini bukan berarti Nanti ada orang punya uang lima belas juta Terus enggak puasa Enggak puasa Ini lima belas juta diterima oleh Allah itu Bukan karena Allah butuh sama lima belas juta Karena Allah sayang sama hambanya Hanya dengan lima belas juta Allah hapus Dosa dia di neraka Tapi dia punya kewajiban untuk tidak lagi mempermainkan puasa Ramadan Masya Allah Terakhir satu lagi Pak Kayai Lebih baik mana yang duluan? Puasa syawal atau membayar puasa dulu? Ya pasti lebih baik membayar puasa dulu Dan kemudian disambung juga dengan puasa syawal? Disambung dengan puasa syawal Tapi misalnya aduh mumpung nih gitu Saya takut kan puasa Membayar puasa masih panjang nih gitu Itu persepsi yang salah Puasa syawal itu memiliki keistimewaan Tapi dia tetap dalam ukuran sunnah Membayar puasa itu sekurang-kurangnya Itu adalah kewajiban Banyak orang yang begitu senang dengan sholat tahajud Tapi biasa saja dengan sholat duhur Sekurang-kurangnya sholat duhur dia sholat fardu Seistimewanya sholat tahajud Dia tetap pada hitungan sunnah Masya Allah Pak Kayai terima kasih atas ilmunya Ini sangat-sangat-sangat bermanfaat Pemirsa Tidak terasa kita sudah sampai Di penghujung program Gapai Kemuliaan Semoga apa yang tadi kita bahas Bisa menjadi bekal bagi kita Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi Insya Allah bermanfaat Dan kita menjadi hamba Allah Yang jauh lebih bertakwa Amin ya Rabbah Saya Meladia Rahmah dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz Undur diri Insya Allah kita akan bertemu lagi Pada Gapai Kemuliaan berikutnya Wablai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton